Halo brother-brother fighter, ada berita terbaru lagi nih dari The Mega Fight Ini berita tentang Champion Winry 45 melawan Alex Munster Dan ini mempengaruhi tentang pertandingan title fight The Walter Wade tahun 2022 di Fight Night 56 hari Sabtu 12 Februari Apa yang terjadi? Ikutin terus video ini, kita akan update berita terbaru Oke brother-brother fighter, ini yang membuat gemas ini, sayang sekali The Mega gak jadi title fight Terjadi sesuatu yang membuat title fight ini gak jadi Nah, sayang sekali nih, berita dari Champion Winry 45 dan melawan Alex Munster yang ternyata title fight tidak jadi Ini padahal pertandingannya sudah ditunggu-tunggu dari bulan 2021, dari bulan Oktober, dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang Dan akhirnya The Mega gak jadi title fight Oke, kenapa? Apa alasannya? Nah, alasannya itu dilansir dari Winry 45 berita bahwa Hamin 1, sebelum bertanding One Pride para petarung diwajibkan untuk menimbang Ditimbang dulu Nah, ada pihak Champion menimbang berat badannya Karena di Walter Wade itu 77.1 kg Wah, inggris banget 77.1 maksudnya Nah, dengan kelebihan toleransi 2 kg Kalau gak salah ya Nah, kalau salah tulis di komen Tetapi Pada pihak Winry 45 Dia menimbang posisi aman Artinya masih di area 77.1 Dengan berat badan yang aman Artinya masuk dalam kelasnya Nah, yang terjadi adalah ketika Pihak lawan yang artinya Alex Munster Memiliki berat yang overweight Berlebih Artinya overweight Dia lebih 4,6 kg Waduh, ini bukannya Diluar toleransi beratnya nih Artinya sudah lebih banyak sekali Tidak masuk ke dalam kelas Walter Wade Artinya Nah, di dalam One Pride ada peraturan Jika fighter yang akan bertanding Kemudian melebihi berat kelasnya Maka akan didiskualifikasi Secara otomatis Secara otomatis Yang artinya Dengan kelasnya Ini luar biasa sekali Champion kita Harusnya sebenarnya sih bisa menolak Champion untuk menolak bertarung Karena memang sudah masuk Kualifikasi Tidak masuk syarat bertanding Untuk title fight Tetapi Mengiakan untuk turun ke Octagon Untuk menunjukkan kemampuan Hasil latihannya Serta strateginya Melawan Alex Munster Dan juga Membahagiakan para fans Yang ingin melihat Winry Party 5 Untuk bertarung Dan champion kita ini Untuk turun ke Octagon Ini luar biasa ini Luar biasa untuk champion Winry Party 5 Bersedia untuk turun ke Octagon Melawan Alex Munster Dalam partai catchweight Yang artinya non-title Wow Ini berita luar biasa Mengagetkan ini ternyata Hamin 1 sebelum bertanding Ada sesuatu Ada saja Sesuatu nih di partai The Mega Nggak jadi title fight Dari mulai David Leonardo Melawan Winardi Yang cancel Dan juga diganti oleh JK Melawan Rama Sapturi Dan kemudian Ada lagi Ronald Siahaan Yang digantikan dengan Rama Supandi Kemudian Yang terakhir adalah Berita The Mega Nggak jadi title fight Nah ini dilansir dari Instagram Winry Party 5 Ini buktinya Nah Dia telah Menginformasikan Kepada kita semua Bahwa Berita ini Memang benar Adanya Dengan Disini terlihat Pihak lawan Overweight 4,6 Kilogram Jeng 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 Nah inilah yang disayangkan Dari Semua pihak Pihak promotor Pihak petarung Dan juga pihak lawan Yang menginginkan Seharusnya terjadi Title fight Kali ini Yang direncanakan Yang jauh-jauh hari Memang dari tahun sebelumnya Sudah direncanakan Yang seharusnya Bisa ditepati Tetapi Mau tak mau Memang keadaan Tidak bisa di Tidak bisa di Hindari Memang keadaannya Seperti ini Dan saya yakin Bang Alex Munster Sudah berusaha yang terbaik Untuk menurunkan Berat badan Untuk menghadapi Title fight ini Tapi mau tak mau Itulah sudah Kemampuan Atau Usaha yang terbaik Oleh Alex Munster Untuk menurunkan Berat badan Sampai saat itu Jika dipaksakan Tentunya Akan sangat berbahaya Bagi Kesehatan Abang kita Alex Munster Itu sendiri Seperti Kelelahan Yang terjadi Pada saat melawan Rudy Ahong Sebaiknya Demi menjaga Kesehatan Sebaiknya Sesuai dengan Kemampuan Dan Kapasitas Oke Jangan dipaksakan Tapi saya yakin Bang Alex Munster ini Menginginkan Sangat menginginkan Title fight Dan sangat Menyiapkan Latihan Untuk menghadapi Windripati 5 Tapi kita lihat nanti Pertandingan nanti Bagaimana Pertandingan yang Terjadi Kalah menang Memang nothing tulus Windripati 5 Tetapi Bagaimana dia menyiapkan Strategi bertarung Untuk melawan Alex Munster Yang kedua-duanya Memang basic boxing Ya tapi Disayangkan sekali Title fight Yang kita inginkan Tidak terjadi Nah Kita lihatlah nanti Bagaimana permainan Windripati 5 Melawan Alex Munster Dan persiapan Alex Munster Untuk menghadapi Windripati 5 Melawan seorang champion Walaupun bukan Sebagai title fight Tentunya ini kan Menjadi pengalaman Kedepannya Seandainya Nanti Bang Alex Munster Bisa memenuhi Kriteria berat badan Kembali Bisa menantang Kembali Windripati 5 Dan mengetahui Seluk beluk Strategi Yang bisa Mengalahkan Windripati 5 Di title fight Berikutnya Dan tentunya Kedua-duanya memang Sangat mengharapkan Bertarung Sehingga Bersedia untuk Turun ke Oktagon Dan menghibur kita semua Untuk melihat Sang champion Turun ke Oktagon Melidias lawan-lawannya Atau Alex Munster Mengalahkan Seorang champion Oke Itu aja informasi Yang terbaru Dan terupdate Dari saya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat teman-teman Yang ingin menonton Acara besok Malam 12 Februari Jam 10 malam Di TV One Dan di One Friday Minute Channel Jangan lupa Subscribe channel Bagi yang belum Share sebanyak-banyak Berita ini Dan mudah-mudahan Bermanfaat Oke Stay healthy Saya pamit Bye-bye Jangan lupa